Isiannya ini banyak banget guys Rasanya pake acar tambah enak guys Plus seger, jadinya enggak enak Hai guys, tumpah video dengan silahkan Di video kali ini guys, aku masih ada di silahkan Dan aku mau nyobain jenerkan silahkan di empal gentong Nah, kali ini aku nyobain empal gentongnya Di rumah makan empal gentong dan empal asem Haji Aput Makanan ini disebut empal gentong Karena makanan berkuah ini dimasak menggunakan gentong Kenapa harus pake gentong? Zaman dulu, enggak ada panci guys Jadinya masaknya pake gentong Pasti kalian udah penasaran kan tentang makanan ini Yuk langsung kita masuk ke dalam guys Di tempat makan ini guys Untuk sehari, dagingnya sendiri Di hari biasa atau weekdays Bisa habis 2 kuintal Sedangkan kalau weekend Bisa mencapai 4 kuintal Wow, mantep banget ya Selain ada menu empal gentong Ada juga menu lainnya guys Seperti empal asam Tahu kecerut Nasi lengko Sate kambing Sate kambing Dan lainnya Sate kambing Dan lainnya Ini dagingnya Ini dagingnya Babat, gigil, campuran guys Wow Ini sate kambing Nodanya guys Satu korsi ada 10 tusuk guys Ada bumbu kacang, capek, buang merah dan jeruk nipis guys Dan tidak lupa juga Kuah minumnya Kita pesen es teh manis guys Pertama kita cicip kuahnya dulu ya guys Seperti apakah rasanya Makan guys Kuahnya burih Kayak apa ya Kuah bilir Tapi halunya Kaldunya Enggak belet juga guys Hmm Kerasa banget Kaldu dagingnya Terus Rasa santannya juga Enak tuh pokoknya Kita kacik cap Kita pakai sambalnya guys Satu sindok aja Terus kita kasih ajarnya janteng Nah Sudah, kita aduk-aduk terus Kita cicip kuahnya lagi jadi agak sedikit manis guys kita langsung makan aja ya guys kita cicip ini kulitnya guys pas gigit robbingnya guys rasanya emang kayak gulit guys next kita coba empalnya guys bagiannya enak pokoknya pas ini babatnya guys babatnya kenyul-kenyul guys enak gulit pan isiannya ini banyak banget guys rasanya pakai acar tambah enak guys plus seger jadinya enggak enak next kita cobain pate kambing mudahnya guys ini originalnya guys dagingnya empuk bumbunya meresap perfect pokoknya kita kasih terusan jeruk metisnya mantep banget guys setel cicip bumbunya setel cicip bumbunya dan saking enaknya aku makan ini sampai susah berkata-kata guys dan sampai susah berkata-kata guys dan sampai susah berkata-kata guys dan sampai susah berkata-kata guys sampai susah berkata-kata guys sampai susah berkata-kata guys kita cicip ini lagi guys kita barok buah agi guys biar banjir kebir penuh guys mantep banget wah tau-tau nasi dan empalnya mau habis enak banget empal gentong ini untuk empal gentongnya aku kasih skor 9,5 dari 10 kalau sate gambinnya aku kasih skor 8 setahil kalau aku ke Cirebon lagi aku mau cobain empal asam dan nasi lengkonya di tempat beli tapi kapan ya hihihi kita lagi udah makan empal gentong yang isinya campuran empal atau babat dan jutil juga sate kambing muda guys dan dua-duanya ini enak banget guys kalau empal gentong ini makanan khas Cirebon guys kalian kalau ke Cirebon jangan lupa ya makan empal gentong dan sampingannya ini sate kambing muda guys soalnya kombinasi dua ini mantap banget selalu dijamin kalian pakai kangen Cirebon lagi guys karena kulinernya mantap guys guys sekian video dari aku kali ini kita utahinakan mampal gentong dan sate kambing muda guys jangan lupa ya press like komen juga like juga subscribe channel ya cuan akhir kata thank you for watching bye bye